Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pada kesempatan kali ini kami telah menyelesaikan tugas video kelompok 5 dengan tema Dangwe Hemorrhagic Fever atau DAF Program Sudi S1 Keperawatan Jalur RPL Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuah Surabaya 2023 Kelompok kami terdiri dari Damana Fantono Arma Indriyanti Ahmad Mustafa Yulia Catur Novita Indah Setjawijaya Yanti Retno Dia Paskasari Arma Pancah Natalia Lilik Wulandari Sriatun Aziza Diab Alvina Ernawati Sihombing Safiera Keria Kolifah Pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi yang telah kami diskusikan bersama Virus Dangwe menempati tingkat yang sangat tinggi diantara penyakit di Asia Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita deman berdarah Dangwe di tiap tahunnya Indonesia sebagai negara dengan kasus deman berdarah Dangwe tertinggi di Asia Tenggara Keempat serotipe virus Dangwe telah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia Hampir sepanjang tahun penyakit DBD ini selalu ditemukan di seluruh Indonesia terutama pada awal musim penghujan Penyakit deman berdarah Dangwe atau Dangwe hemorrhagic fever DAF masih menjadi masalah pokok kesehatan di dunia dan juga di Indonesia Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan berlaku masyarakat Penyakit deman berdarah Dangwe atau DBD disebabkan oleh virus Dangwe dari jenis Flavivirus atau famili Flaviviridae dan mempunyai empat jenis serotipe yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 Penderita yang tinggal di daerah Endemis dapat terinfeksi lebih dari satu serotipe selama hidupnya Penyakit deman berdarah, DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dangwe yang terkolong Atropobronivirus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus Tanda dan jala penyakit Dangwe hemorrhagic fever atau DHF dengan diagnosa klinis dan laboratorium menurut Wiji dan Putri pada tahun 2013 adalah sebagai berikut Yang pertama adalah diagnosa klinis Dimana demam tinggi mendadak 2-7 hari antara 38-40 derajat celcius Yang kedua manifestasi perdaraan dalam bentuk Uji Ternikvet positif Petiki Purpura Ekomosis Perdaran Kojinktiva Epistaksis Perdaran Gusi Hematemesis Melena Dan Hematuri Rasa Sakit pada Otot Persendian Yang keempat Perbesaran Hati atau Hepatomegali Yang kelima Terdapat Renjatan atau Shock Tekanan Nadi turun menjadi 20 mmHg atau kurang Tekanan Sintolik 80 mmHg atau lebih rendah Kejala klinik lainnya yang sering menyertai yaitu Anoreksia Lemah Mual Muntah Sakit Perut Diare Dan Sakit Kepala Dengan Diagnosa Laboratorium Atau Laboratories Dimana Trombosit Menjadi turun Yaitu jumlah trombosit kurang dari 100.000 unit liter Sedangkan Hemotrokid meningkat menjadi lebih dari 20% Demam Demam berdarah dibagi menjadi 4 derajat Derajat pertama dengan ciri demam disertai gejala tidak khas hanya terdapat manifestasi perdarahan atau uji dan rekuat positif Di derajat Di derajat 2 yaitu dengan adanya dari derajat 1 plus pendaraan spontan di kulit dan pendaraan lain Di derajat 3 terjadi kegagalan sirkulasi di mana nadi cepat tekanan darah menurun Dan di derajat 4 yaitu renjatan berat Nadi tak teraba, tensi tak dapat diukur Kebutuhan rat inap untuk pasien dengue hemoresic fever atau DHF bukan berdasarkan jumlah trombosit Pasien DHF perlu dirawat inap untuk observasi ketat jika terdapat tanda berbahaya seperti perdarahan yang signifikan Nyari abdomen berat, muntah masif, akral dingin, letargi, iritabilitas, dan tidak meluarkan urin selama 4-6 jam Kehamilan, bayi, lansia, obesitas, diabetes melitus, gagal ginjal, dan penyakit hemolitik kronis Termasuk pasien dengan resiko penanganan yang lebih rumit sehingga membutuhkan monitoring ketat Penanganan DHF tergantung tanda berbahaya atau fase kritis pada pasien Pemberian transfisi darah berupa paket red shell atau freeze-ball blood dapat diperlukan pada komplikasi perdarahan Rehidrasi intravena Pada pasien DHF diberikan cairan isotonik secara intravena Seperti salin normal atau NACL 0,90% Reng latat atau cairan harman dengan dosis pemberian Yang pertama, kurangi kembali menjadi 2-3 ml per kilogram berat badan per jam Kemudian cek hematokrit Yang kedua, jika hematokrit tetap atau membaik Maka tetap diberikan 2-3 ml per kilogram berat badan Berikan 5-10 ml per kilogram berat badan per jam selama 1-2 jam Yang keempat, lakukan pemeriksaan klinis pasien dengan hematokrit secara berulang setiap 1-4 jam Untuk menentukan dosis terapi cairan Yang kelima, berikan dosis tumatan Monitoring berkala Pada pasien DHF dengan tanda bahaya Harus dilakukan monitoring untuk memantau pergambangan penyakit dan menentukan tata laksana Monitoring terdiri dari Yang pertama, urin output setiap 4-6 jam Dengan sasaran 0,5 ml per kilogram berat badan per jam Yang kedua, tanda vital dan perfusi perifer setiap 1-4 jam Sampai pasien keluar dari fase kritis Yang ketiga, hematokrit sebelum dan sesudah pemberan cairan atau setiap 6-12 jam Yang keempat, gula darah dan fungsi organ seperti ginjal, liver, dan profil koagulasi Seperti protrombin tim dan aktivitas partial thromboplastin tim, fibrinogen, dan didimer Penelaksanaan dengan shock syndrome atau pasien DSS Umumnya memerlukan perawatan intensive care unit atau ICU Penelaksanaannya dibagi menjadi terapi DSS dengan shock terkompensasi dan DSS dengan shock hipotensi DSS dengan shock terkompensasi merupakan pasien dengan tekanan darah sistolik normal Tetapi memiliki tanda perfusi perifer menurun Penangan yang dilakukan adalah resusitasi cairan kristoloid isotonik Dengan dosis awal 5-10 ml per kilogram berat badan per jam selama 1 jam Kemudian periksa kondisi klinis pasien Fase pemulihan Setelah keadaan pasien stabil, pemberan cairan intravena tetap dibutuhkan sampai 24-48 jam selanjutnya Tanda dan gejala pemulihan diantaranya tanda vital stabil, suhu normal, napsu makan membaik, nyorip perut, dan muntah tidak ada Dan tanda perdaraan seperti beteki atau ruang kulit menghilang Sedangkan hasil pemeriksaan urin output adekuat dan hematokrit stabil Pemberian cairan intravena dihentikan bila hematokrit di bawah 40% Dan volume intravaskuler adekuat Keadaan ini menandakan bahwa tubuh pasien telah meresorsi cairan ekstravaskuler Sehingga menurunkan risiko komplikasi overload volume dalam pembuluh darah Indikasi pulang rawat Pasien yang rawat inap dapat dipulungkan jika sudah tercapai semua kondisi Sebagai berikut Yang pertama, deman hilang selama 48 jam tanpa obat antipiretik Yang kedua, secara klinis membaik Seperti tanda vital stabil Tidak ada gangguan pernafasan dan asupan makan baik Yang ketiga, hasil laboratorium memperlihatkan tren Meningkatan jumlah trombosit dan hematokrit stabil tanpa cairan intravena Demam berdarah dengue merupakan masalah kesehatan masyarakat Oleh karena morbiditas dan mortalitas masih tinggi Gejala klinis yang mencolok demam, muntah, muwal, nyerip perut, epiteksis, dan melena Pada pemeriksaan fisik ditemukan uji fornicate positif Urwan konvelasin, hepatomegali, efusi pleura, asites Sindrom shock dengue sebagian besar infeksi sekunder Sedangkan demam dengue infeksi primer Gambaran laboratorium yang mencolok menaikkan transminasi hati Leukopenia, trombositopenia, dan hematokrit Rata angka leukosit dan trombosit lebih rendah pada SSD Dibandingkan dengan DD atau DPD Sedangkan rata hematokrit lebih tinggi pada SSD Penggunaan cairan pristoloid merupakan terapi utama Baik pada SSD maupun DPD Terima kasih telah menonton!